Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi jalan-jalan di sebuah kejamatan di Kabupaten Enrekang Rencana kita menuju kejamatan Baroko Ini daerah sayur ya di Kabupaten Enrekang Oke, ini daerah Tambang Bangor Itu di sebelah Itu ada alat-alat berat untuk memecah batu-batu marmer Di kejamatan apa ini ya Jalan menuju kejamatan Baroko Halo Pari Mantap Ini gunung dikeruk Sudah bertahun-tahun dikeruk Diambil batunya Dan tanahnya sebagai timbunan Halo Mariam Halo Walaupun sini Mariam Mantap Ini dia tunggangan kita Menemani kita Menemani kita jalan-jalan Menghirup udara kebebasan Wow Masya Allah Tabarakallah Gunung dikeruk Oke, sekarang kita sudah berada di kejamatan Baroko Kondisi geografis di kejamatan Baroko ini adalah geretan gunung-gunung Nah, gunung ini gunung batu ya Lebih dominan batu Kemudian ditumbuhi semak-semak bonukar Kemudian ada juga beberapa mohon Oke, disini mata pencarian orang disini Penduduk disini adalah bertani Lata-lata disini ada yang tanam kol Tanam bayang Dan tanam rumah Dan tanam rumah Ada kol Ini dia kolnya Kol Ini kol ditanam di samping rumah Rumah-rumah pun duduk Ya, ini juga Mariam Sebelah sini Coba kanan Ada kol Ada juga daun bawang Nah, ini dia daun bawang Sebelah sini ya Ini daun bawang Ini daun bawang mana Ini daun bawang mana Ini daun bawang Ini daerah penghasil sayur di Kabupaten Indregang Rata-rata petani disini tanam sayur Nah, disini karena suhunya sangat dingin Yang paling cocok itu adalah Tanaman seperti ini Bawang prei Kol Kemudian bunga kol Atau brokoli Apalagi Daun sup Komat Lombok besar Dan lain-lain Selamat datang Desa Tunggu Kecamatan Baroko Kabupaten Indregang Keretan kebun Kebun kol Ini dia lokasi Pertanian di Kecamatan Baroko Sana nampak Sana nampak petani menanam daun Kol ya Dengan daun bawang Sayur kol Dengan brokoli Ini dia kebun tomat Ini dia kebun tomat Yang ada di Kecamatan Baroko Di sebelahnya ada kebun kol Kol Ini dia Kolnya Tentap Cara pemandangannya sangat cantik sekali Oke lanjut Sekarang kita sudah berada di lokasi Pemancingan Yang berada di Kecamatan Baroko Ini dia Lokasi pemancingan Di sana ada Orang yang sedang mancing Kita zoom Ini dia Terus jatuh Terus jatuh Bagaimana sistemnya sini Pak Perhari Perhari Berapa perhari Rp80.000 Jadi pagi sampai sore Jadi pagi sampai sore Jadi pagi sampai sore Oh gitu deh Dari masalah Banyak sedikitnya Saya kira sistem Sistem timpang Berapa didapat ikannya Itu yang ditimpang ikannya Baru dibeli Jadi Harian deh Rp80.000 Rp80.000 Mana Di payung Ikannya Berangkali orang itu Lagi setelahat Di sini Sangat cerah Tapi suhu udara Sangat dingin Beli air minum Dari Dalam dusnya Seperti baru keluar dari kulkas Dingin Seperti RSD Masya Allah Katanya Mariam Air yang dibeli Air kemasan Diambil dari kartonnya Tapi dingin Seperti keluar dari kulkas Terima kasih selamat menikmati